Hai Oprah Squad kali ini aku lagi ada di podcast versus bareng sama kak Kelvin Jeremy Hai kak Kelvin apa kabar kabar baik oke Alhamdulillah ya baik hari ini ngeliat kakak juga cerah banget padahal kita bakalan ngebahas yang ditunggu-tunggu pastinya sama Oprah Squad kalau kalian ngeliat ada Frisley dan juga ada kak Kelvin Jeremy kalian tahu dong episode kali ini kita bakalan ngebahas tentang apa pastinya seputar film yang lagi happening banget happening banget pertama -tama aku mau ngucapin congrats untuk kakak dan juga semuanya karena filmnya itu sampai sekarang nembus 6 juta 200 ribu penonton bahkan lebih dan sampai hari ini tiketnya tuh masih full ya aku penasaran banget Kak Kak tuh nyangka nggak sih kalau film yang kakak mainin karena semuanya udah pada kalian tahu kan kalau kak Kelvin Jeremy ini sebagai salah satu cast di sana nyangka nggak sih kalau filmnya bakalan sebum kayak gini ya sebenarnya pada saat kita mengerjakan KKN Desa Penari bener-bener nggak ada ekspektasi untuk angka dan segala macem ya kita bener-bener fokus terhadap bagaimana kita bisa memerankan tokoh ini tokoh ini bisa hidup dan kita bisa memiliki tanggung jawab ya di tanggung jawab yang dikasih ke aktor masing-masing dan juga semua timnya tuh bener-bener bisa di ejawantahkan ke dalam sebuah cerita gitu ya dan kan ini juga udah kita sama-sama tahu beberapa kali ditunda gitu ya sampai netizen kan mulutnya juga sangat pedes ya asam pedas dia gitu emang jadi ya kita seneng lah artinya ini nggak hanya perayaannya buat MD Entertainment dan semua crew dan semua cast tapi buat seluruh masyarakat Indonesia sih soalnya kan ini tandanya bener-bener menghidupkan perfilman Indonesia bener banget aku sampe merinding uh belum apa-apa merinding ya maksudnya kayak seneng banget karena kan aku salah satu penikmat film horor dan aku juga berkecimbung kan dalam hal-hal horor gini tapi aku melihat film ini tuh bener-bener berhasil membangkitkan kembali orang-orang tuh jadi kayak wah keren ya berarti kita bisa nih untuk menghidupkan lagi banget banget apalagi dan pada saat film ini tayang juga bersamaan waktunya juga dengan Doctor Strange kan gitu dan film-film Hollywood lainnya gitu tapi nggak kalah loh dan nggak cuman nggak kalah aja tapi seneng juga nih karena di di Malaysia sama Singapore ini juga vibenya sama bahkan di Malaysia sekarang karena aku juga pernah beberapa kali kolaborasi sama temen-temen di Malaysia kan ini ceritanya baru viral di Twitternya di temen-temen Malaysia Malaysia oke berarti sama kayak kejadian waktu itu di Indonesia ya 2019 kira-kira 2019 ya kan itu rame banget dan akhirnya sekarang berhasil divisualkan dan disampaikan ke masyarakat tapi Kak aku penasaran banget karena sebenernya kan kita semua tahu seorang kak Calvin Jeremy ini adalah seorang penyanyi dikenal sebagai penyanyi apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk ikut terlibat di film horror apalagi maksudnya kalau di film percintaan mungkin Kakak masih relate lah ya dengan lagu Kakak yang berdua maaf coba kamu kayaknya suaranya serak-serak basah coba nyanyi berdua dong aduh jangan kalau aku nggak bisa nyanyi aku bantu ya berdua aku nanti kan malah melting nih kan berusaha memanggil yang ada rasa yang pernah ada ya tuh kan kalau sama penyanyi nyambung terus nih oke tapi menjawab pertanyaan Friesley tadi kenapa dari musik terus ke film ya karena basically kan sebenernya kita seniman gitu ya jadi ibaratnya ya dari musik karena dunianya juga masih seniman juga pada saat dapet kesempatan main film Terol Tampan di tahun 2019 itu tuh respon terhadap film dan karakter Kibo itu bagus seperti itu kan terus juga ada beberapa main film lagi setelah itu tapi sempet agak ngerem karena aku lagi kuliah juga waktu itu ambil sekolah tingkat lanjut baru di 2022 ini rilis nih film kedua aku KKN gitu jadi sebenernya lebih karena memang jiwanya aku sebagai seorang seniman kali ya jadi memang selalu curious selalu penasaran sama segala semua yang berhubungan dengan seni gitu iya emang udah dari ngeliat dari awal nih Kak Calvin Jeremy udah kayak pinter nyanyi jago acting kalian pasti tau kan dia memerankan karakter sebagai Anton ini terima kasih banget loh karena di Oprah Entertainment ini kita akan klarifikasi ya guys oke silahkan klarifikasi bahwa Kelvin Jeremy ini adalah seorang yang memerankan Anton karena kalau misalnya ngeliat di Twitter ya ampun aku baru iya jujur baru ngeliat kredit title Kelvin Jeremy dia baru tau itu aku sumpah tapi aku kayak pas aku kan tau nih pemain-pemainnya termasuk ada temenku juga kan Tisbin dan Tisbin Oh iya 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 terus pas aku tau Kak Calvin tapi gimana Kak Calvin nya jadi kayak kamu tuh keluar banget Kak dari karakter seorang Calvin Jeremy berhasil memerankan seorang Anton tapi Kakak mau spill ga ke Oprah Squad karakter Anton itu seperti apa dan kayak gimana sih Jadi terima kasih juga sama Kak Lela sebagai penulis yang juga bisa men-translate cerita dari Simple Mind ini Bahwa dia punya satu guidelines gitu ya, psychology guidelines gitu Anton itu seperti apa? Tapi yang aku bisa mungkin spill juga adalah Anton ini adalah seorang mahasiswa usianya 22-23 tahun Bintangnya Leo, sampai ada tau loh bintangnya Leo Itu penting banget ya Dia ini adalah mahasiswa tingkat akhir yang harus selesai kuliah gitu Tapi memang sifat Anton itu introvert Jadi tempat hangoutnya dia adalah di kamar kosannya Nah kamar kosannya itu sebelahan sama Wahyu Jadi dia tuh sama Wahyu tuh sebenarnya kalau bahasa Jawanya koncople gitu Best friend abis ya Best friend abis, bestis bun gitu Nah sebenarnya kan dia berenam Sebenarnya tuh yang ikut KKN awalnya adalah Ayu, Widya, Bima, sama Nur Tapi mereka butuh personil tambahan Nah ngikutlah nih si dua orang yang tidak tahu apa-apa ini ke KKN Desa Penari Seperti itu Tapi kakak tau gak sih sebenarnya banyak banget komen-komen dari netizen yang menyebutkan Kenapa sih kalau Anton doang nih yang gak diganggu sama si sosok Ba... aku takut salah baca tau jujur Badarawuhi Kenapa sih? Jadi kita baca dulu kali ya komenternya Kita langsung liat ini deh netizen Kita baca nih dari Jenda Mclover Dia kayaknya suka makan french fries ya Kayaknya sih Kalian gak tahu sebenarnya Anton adalah anak Badarawuhi yang sengaja bawa temen-temennya kesana Untuk ditumbalkan Bapaknya Anton adalah Pak Lurah Jujur? Gimana Anton? Teori konspirasi banget ya Bener gak sih? Aku akan jawab tapi kita coba seliriki lagi deh berikutnya ya For real, Anton follow the rules and respect everything about the place Wow bahasa Inggris loh ya Kalau ini kayaknya bener-bener dia kayak anak taat banget nih kayaknya ngeliat-ngeliat sisi baiknya Gak pernah komen hit Iya nih karena Anton terlalu jedak-jeduk buat Badarawuhi yang maksudnya saya jelek gitu Jedak-jeduk gimana ya? Lebih aktif kali lebih aktif Aktif bun Aktif bun Next next Karena direktur filmnya lupa Kak lo ternyata Anton dikutin Ini jujur ini komennya Tapi like ya Jumlah Jadi sebenernya memang kalau misalnya on my defense ya Oke silahkan Emang banyak yang di cut sama editor Tapi kan film itu kan dibuat dalam 3 proses kan Pre dan shooting dan post Jadi ya di postnya itu ternyata Anton banyak di cut gitu Tapi it's okay, nah gitu baca berikutnya nih ya Ternyata gak good look Ya kamu aja deh mba Ternyata gak good looking ngaruhnya sampe ke dunia Eh kalian gak tau Yang sebagai Anton itu Kak Calvin loh Tapi berarti kamu berhasil Kamu Terima kasih ya Itu membantu apa gak sih? Ya mungkin membantu kalo sisi keaktoran Wah ini kayak Wah ini aktor banget Tapi buat yang jualan kan kayak Aduh aku tuh tidak bisa jualan ke brand-brand nih kayak Ini loh talent saya Calvin Jeremy gitu Enggak kan tetep keren Tetep ya semangat 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 Friesley nih positif banget Ada lagi Karena Anton sudah pasang aplikasi Peduli Ling Dikira masuk ke mall kali ya harus peduli lingui Dan itu kan tahun berapa itu Iya itu udah jauh banget Tapi shootingnya emang udah lama kan Udah lama Melalui proses ini tayang Jadi gimana? Pas tayang belum lalu dasar Selidiki deh Coba selidiki Selidiki Menurut Friesley Sebenernya jawabannya Kenapa dia gak diganggu Karena sebenernya Anton itu cinlok Sama Oh Salah ya? Oke tadi kan kita udah baca-baca komennya Terus aku juga sempet bercanda ya Tadi ya jawabannya Gak apa-apa dong Nah tapi Friesley ini kan lagi rame banget nih Gara-gara kemarin Ada yang nge-cut nih Katanya omongannya dari kakaknya si Judge Dia Dia Awalnya kan yang viral pertamanya salah satunya Nesi Iya betul Yang menceritakan Tapi ternyata ada yang nge-cut-nge-cut Sampai harus diklarifikasi dengan Yang terkait langsung sama Simpleman juga Mengenai bahwa Kebenaran cerita KKN di desa penari Bahkan sampai Pak Eric Tohir Pak Eric Tohir Siap Pak? Iya betul Salam Pak Iya hormat Pak Dia juga membahas gitu Kita kan tanya nih langsung dari Friesley Menurut kamu tuh gimana? KKN Oke kalo dari sisi anak indigo Tapi sebenernya anak indigo banyak kan Tapi kalo menyebutkan tentang cerita KKN KKN itu kan sebenernya dialami sama banyak orang Ketika kita memang mau lulus kuliah Kita wajib banget mengikuti KKN Iya Dan hal-hal mistis ini di Indonesia tuh banyak banget terjadi Tapi tokoh dari Simpleman memang menceritakan hal yang dialami oleh sekitarnya Jadi kalo ada yang nanya Simpleman tuh sebenernya adalah salah satu tokoh bukan sih gitu Kalo yang aku liat memang bukan Tapi memang dia adalah salah satu orang yang mengalami atau mempunyai kepekaan terhadap keberadaan mereka Jadi ketika mendapatkan cerita mungkin Kakak pernah gak sih nongkrong sama orang Terus aku tiba-tiba cerita temennya Eh tau gak sih kemaren gue jam 2 pagi tiba-tiba kebangun Gara-gara gue ngerasa ada yang buka pintu atau apa Pasti ada dong temen-temen yang ngalami kayak gitu Pasti ada Gitu dong kalo misalnya ceritanya cuma kayak 10 menit atau 8 menit gak mungkin kalian bisa tonton Bener Fris aku juga sebenernya mau sharing sedikit ya Jadi kalo misalnya dari segi kan kita sebagai aktor akan membedah sebuah skrip gitu ya Banyak metode-metode untuk membentuk skrip Biasanya ada misalnya dibagi menjadi 3 babak cerita itu Atau 4 babak atau kayak pake Dan Harlow scheme gitu ya Nanti bisa di google deh Nah itu tuh biasanya dia ada 9 babak Jadi kemarin aku membahas sama temen aku gitu Kayak eh lu sadar gak sih bahwa cerita ini sebenernya Secara struktur film itu tidak seperti film pada umumnya Biasanya kalo film kan ada opening Ada perkenalan karakter Ada perkenalan terhadap masalahnya Abis itu baru dia memperkenalkan karakter-karakter baru Abis itu mungkin resolve masalahnya, solusi dan semua gitu ya Sampai akhirnya ending gitu ya Ending, nah KKN di Desa Penari ini sebenernya seperti kayak kita lagi ditongkrongan gitu Betul Eh lu tau gak kemarin gue bangun jam 4.44 loh Abis itu gue bingung banget dan gue tuh sering banget bangun di jam 4 kayak gitu Di jam yang sama Nah ini di film KKN Desa Penari ini menurut aku sebagai dari kacamata penonton ya Ini ceritanya strukturnya itu seperti Memvisualisasikan cerita orang Jadi memang tidak ada perkenalan karakter yang dalam Atau misalnya solusi terhadap sebuah masalah Bahkan endingnya pun juga seperti itu gitu kan Iya Jadi ini yang membuat aku sebagai karakter yang memerankan karakter Anton 50-50 gitu Aku akan tetap memberikan benefit of the dub Bahwa memang ini ceritanya bisa jadi benar-benar nyata gitu Betul Tapi emang aku sih karena memang pernah mencoba astral projection ya di tahun 2019 tuh Aku mengalami hal yang dimana aku tuh berkomunikasi Sama beberapa makhluk yang bisa disebutkan mungkin karakter badarauhi Terus juga karakter macan dan lain-lain Tapi memang maksudnya ketika kita datang ke desa yang belum dengan lampu yang kayak di kota Terus teknologi Iya teknologi yang besar Itu wajar banget karena memang majisnya itu masih kental Yang kedua ritual yang memang terjadi di tempat tersebut Itu sampai detik ini memang masih menjadi perjanjian suatu daerah Kalau kita membicarakan tentang ritual Di jaman dulu orang para raja terus juga para petinggi mungkin ya kita sebut Itu mereka tuh berantem bukan ngambil pistol terus langsung disamperin atau ditembak Ghosting dia, ghosting enggak? Beda dong kalau itu perasaan Kalau ini tuh mereka memang mempelajari sebuah ilmu Sampai akhirnya dia mempunyai kekuatan dan menyerang lawannya menggunakan ilmu tersebut Atau kita sebut mengirimkan sebuah jin Jadi kalau diminta untuk aku nge-flashback lagi tentang kejadian si KKN itu sendiri ya Kayak aku tuh benar-benar dibawa ke cerita yang sebenarnya Dua karakter sebenarnya gangguan itu bukan cuma di dua karakter Aslinya Berarti Anton bagaimana itu? Masih ya pertanyaan Sebenarnya kalau Anton kayaknya memang ada yang jagain gak sih? Jujur nih Anton nih bukan Kelvin loh ya Oh iya Anton Ada yang jagain Terus juga sebenarnya dari KKN itu kan bukan cuma enam orang ya kak Lebih dari enam orang ya Mereka mau Jadi mungkin ada asap kalau gak ada api Betul jadi memang ada sesuatu yang menyebabkan si sosok si Luman itu jadi kayak marah gitu Iya Tapi ini kan lagi cukup viral juga Jadi ada kawan aku juga nge-post dia Yang motret Badarawuhi gitu ya Like itu sampai ratusan ribu Di Instagram Artinya kan ini masyarakat Indonesia nih penasaran banget kan ya Sama sosok Badarawuhi ini Nah ini menurut Frisly ini sebenarnya sosok Badarawuhi itu seperti apa sih? Ih langsung lewat Sumpah aku juga denger Dengar kan? Dengar kan? Iya kayak Dolby Atmos pada saat nonton Kakak Indesa Penari di bioskop Iya lagi Jadi kalau ditanya dari si sosok itu sendiri Sebenarnya memang benar dia itu seperti perempuan cantik Cantik banget malah Jadi seperti yang ada di film ya? Mirip-mirip Tapi kalau dari warna pakaiannya doang beda Oh gitu Jadi kalau yang aku temuin Dan sebenarnya bukan Badarawuhinya ya yang Frisly temuin Tapi memang sebutannya aku menyebutnya itu adalah siluman ular Hmm Karena memang dia adalah yang mengikat sosok laki-laki Untuk diminta Kalau misalnya kamu menginginkan sesuatu Yaudah harus melakukan A, melakukan B seperti itu Karena kalau misalnya jin Sudah dipercaya dan diberi kekuatan Jadi dia tuh memakan pikiran manusia sebenarnya Gak mungkin jin itu bisa bertindak Kalau kita gak memikirkan sesuatu yang benar-benar valid gitu Kalau kita udah ngebayangin Oh kayaknya di pojukan ada kuntil anak Perempuan matanya ketutup Sebelah rambut dan lain-lain Dia bakalan ada jin yang menyerupai sosok seperti itu Hmm Karena kitanya memikirkan Dan membayangkan sosoknya Nah kalau ini yang aku lihat memang penunggu Dari si tempat tersebut Yang gak bisa disebutkan Tempat tersebut tuh memang siluman ular Karena memang kan deket dengan perairan juga ya Kak Jadi aku lihat kalau si sosok siluman ularnya itu Emang paling kuat Dan paling sering diberikan Entah itu sesajen Entah itu sesuatu Yaitu yang aku sebut ritual turun temurun Tapi Fris tadi aku sebenarnya sempet Menarik nih Kamu pernah ngomong Barusan kamu ngomong kayak Ada sosok macan Padahal kan sebenarnya di film itu tidak ada macan Anjing ada Iya iya Macan ada Macan gak ada kan Kalau di thread kan malah diceritain tuh Ada beberapa sosok besarnya yang ditemuin Kayak macan terus penunggu kakek-kakek dan lain-lain Kalau waktu aku dateng Aku disambut duluan tuh sama sosok yang baik-baik Oke seperti apa tuh? Kalau yang macan itu dia baik Dia menjaga tempat sekitar Dia bilang kalau misalnya ketika ada orang datang Dengan niat yang baik Akan diterima dengan baik Tapi kalau misalnya memang ketika kita datang Kita sembarangan Megang main apa Atau narik sesuatu benda Atau nyimpen benda Sesuka hati kita Tanpa kita kayak kulunungun lah gitu Jadi sosok yang akan kita temui adalah sosok-sosok Siluman tersebut Jadi sebenernya si macan ini adalah menjaga tempat yang lebih kara utara Jadi kalau misalnya sosok dari sinenek dan juga kakek Itu juga sebenernya baik malah Kalau yang aku temuin waktu itu ya Dia tuh malah menceritakan kalau Engga Engga Bukan kita yang memulai Aduh Aduh Kenapa nih? Aduh Aku ada macan juga tuh Bener lagi Itu bedaa Tapi ini macan yang menjaga aku Ini namanya Ini bukan macan Apa? Dia singa dari Yehuda Oke Kalau dia mengaum gimana? Wah luar biasa Satu dunia akan mendengar Luar biasa ya Kaget ga barusan ya? Kaget ya? Engga sih udah biasa Saya udah tau Anton kan Anton kan? Oh ini karakter nih berarti ya Iya Tapi sebenernya ya Desa Penari Aku penasaran juga Karena kita sebagai aktor itu Sangat-sangat limited Informasinya gitu ya Sementara kita sebenernya Butuh informasi yang banyak Untuk kita bisa membangun empati Terhadap karakter yang ada di script gitu Oke KKN Desa Penari tuh Boleh ga sih sebenernya kayak Dari pandangan kamu gitu ya Ini tuh sebenernya emang Desa Penari? Atau jangan-jangan kalo Kita kan sejarahnya panjang tuh ya Iya bener-bener Ada kerajaan-kerajaan Apa nih coba? Bisa kita bahas ga nih? Kalo dibilang itu Ternyata Desa Penari asli atau tidak Sebenernya itu bukan Desa Penari Tapi memang Sebenernya itu adalah jalur Dimana banyak banget petinggi Yang aku bilang tadi itu Kalo misalnya mereka mau bertapa Untuk Apa ya? Kalo raja tuh sebelumnya rajanya turun Pasti pengawal dan lain-lainnya itu Penjaganya itu Harus bertapa sekian Berapa lama gitu Untuk mempunyai kekuatan yang lebih Nah biasanya dari si penjaga-penjaga itu Akan diberikan pertunjukan Pertunjukannya itu diisi oleh Para penari dan juga musik-musik yang ada di sana Jadi kalo ditanya Sebenernya kenapa itu Desa Penari? Mungkin pada saat itu Yang diceritakan oleh Simpleman dan temen-temennya Memang yang ditemuin itu adalah Si sosok yang menonjol ini Perempuan cantik Dengan selendang Nari dan lain-lain Tapi aslinya itu bukan Desa Penari Kalo dibilang itu Desa Apakah itu Desa Hantu atau apa Ya memang mereka berkegiatan Seperti manusia pada umumnya Serem banget ya Serem banget ya Pada saat kita nonton itu Aku kan juga nonton sama kawan-kawan Sama istri aku ya Dia banyak Istri aku bilang yang paling serem itu Salah satunya adalah Ada pertunjukan tari disitu Dimana pada saat si Wahyu itu mau cabut ya Itu Ah spoiler nanti Iya pokoknya nonton dulu aja Sekarang masih full Masih full nih Nah tapi banyak juga loh Fris yang nanya ya Kayak setelah menonton ini Bahkan terutama temen-temen di Malaysia nih Mereka daripada kaget jumpscare Mereka tuh lebih ngerasa sedih Oke Karena mereka tuh berempati Terhadap karakter Ayu dan Bima Terutama Ayu ya Yang bagaimana si Mba Do kan bilang Dia harus menari setapak Demi setapak Itu kalo misalnya Kalo misalnya dia tuh Orang-orang yang ibaratnya rohnya Mengawang nih Iya Antara tidak turun dan tidak naik Iya Nah dia masih ada di tengah-tengah Di hadis gitu Nah itu seperti apa tuh Kayak gitu Kalo aslinya sebenernya Kalo yang aku liat Memang pada saat tubuh kita Logikanya aja ya Dicampur logika maksudnya Ini penglihatanku Ketika tubuh manusia Kita diisi oleh makhluk lain Yang sebenernya dia tidak Melakukan hal yang Seperti kita biasa lakukan Contohnya Kita satu hari makan tiga kali Kita minum air Tapi setelah diisi sama dia Dia gak tau dia harus apa Gak mungkin makan Tidak minum Akhirnya jadi sakit Dan akhirnya meninggal Jadi kalo yang aku liat Memang sebenernya itu Sebelas-dubelas sama halnya Dengan kesurupan atau kerasukan Kalo kesurupan kan Memang dia menempel Kalo kerasukan itu Tubuh kita dirasuki Sama makhluk lain Jadi yang aku liat Memang ayu ini dirasuki Tapi sayangnya Dianya itu sudah Sebenernya dia gak Bukan dia yang Melakukan perjanjian ya Ini aku klarifikasi Bukan ayunya Bukan mimanya Mereka tidak melakukan Perjanjian apapun Tapi memang sudah Kalo misalnya Ada petinggi Atau kayak Apa ya kalo kita nyebut Di daerah Kuncen Biasanya kalo kuncen Secara turun-temurun Dia udah tau nih Misalnya aku kayak tau Setiap tujuh tahun Sekali aku harus memberikan Tiga tumbal Misalnya Nah aku Sebagai kuncen Aku pasti tau Siapa yang akan menjadi tumbal Nah ketika aku melihat Ada orang kota mungkin Yang datang Yang melakukan hal yang kurang baik Atau misalnya Seperti apa Ya aku bakalan menunjuk Oh yaudah ya dia aja Kalo emang dia masih melakukan hal yang buruk Ambil dia aja Berarti kan dia sudah ditunjuk Diberikan langsung kepada jin Yang mereka percayai Untuk menjadi tumbalnya Ih Jadi kayak diikat Ini kamu bener-bener S3 Per kuncenan ya Luar biasa banget Nih ini Boleh ga sih sebenernya Aku nih ada satu Deleted scene nih Oke Wah ini lagi rame banget nih Di Youtube aku juga ya Boleh boleh Mereka lagi pada nanya-nanya Ini kok ga ada scene-nya gitu Oke Nah tapi aku belum sempet menjelaskan Jadi scene ini Ditiadakan Dikarenakan Mungkin ya Mungkin Ini asumsi aku pawi Kalo misalnya salah Mohon maaf Tapi untuk pembahasan kita aja hari ini Iya Karena mungkin ada banyak kesalahan teknis Dan kendala teknis Di lapangan Sehingga scene ini Ga dilakukan Nah Kendala teknis ini sebenernya Biasanya ga terjadi nih Fris Oke Tapi di hari itu Banyak sekali gangguan Sehingga Scene ini jadi ga jadi Naik di Tayang Di bioskop gitu Nah Sebenernya sebelumnya adalah scene Dimana Yang si mbah itu Motong ayam Dan ada darahnya muncrat gitu Oke Nah katanya orang sana sih nih Katanya itu jadi Activate gitu Tapi aku punya Ininya nih Video-nya ya Kita coba sama-sama liat ya Fris Nah ini nih Fris Ini keadaan dimana Nanti sampai ada yang cedera Nih kita nonton sama-sama dulu ya Oke oke Ini kita udah siap-siap In character semuanya Jadi dia ngamuk Tuh terbang terbang Selingnya semua aman Semua Dua Ini padahal scene nya keren banget Kalo misalnya bisa ada disini ya Iya Tuh Ini kalo selengkapnya mau nonton Bisa di youtube channelnya Kelvin Jeremy ya Nah ini coba Fris Kamu liat nih suasananya Tuh di adegan sini ada kejadian Masnya jatoh Dari sling yang tinggi Oh jadi yang tadi sling gitu Ini jatoh Dan Ya Ini mas Cedera ya Iya Dia sampai cedera loh Harus diurut ya Tuh Ya Ada eksiden Sampai akhirnya ada banyak kendala teknis Nah ini gimana nih Fris Apa yang kamu liat di BTS Kelvin Jeremy sebagai Anton tadi Yang aku liat pertama Memang sebenernya masing-masing karakter kalian tuh udah ada yang ngikutin Hmm Ada beberapa makhluk yang ngerasa tertarik Karena mungkin kan kalian memerankan ya Memerankan Terus ketika sebelum action mungkin kalian bener-bener berusaha fokus dulu Hmm Makhluk-makhluk disana itu suka banget kalo misalnya kita udah mulai fokus Tapi kitanya secara fisik tuh capek Oh gitu ya Nah aku liat dari tadi yang pemain lainnya tadi itu Emang capek banget Tapi kalo tadi kakak ngebahas tentang ada Abis adegan potong ayam Dan ada darah yang masih disana Hmm Itu darah itu Apalagi darah hewan Sebenernya itu menjadi makanan yang paling disukain sama jinjin penunggu hutan Hmm Hmm Jadi mereka ngerasa kayak secara tidak langsung Ngerasa dikasih makan Oh Pada hari itu mungkin mereka mengharapkan hal yang sama Mana nih makanannya Mana dupa bunga dan sebagainya Karena tidak diberikan Jadi bisa dibilang sebenernya darah Misalnya darah binatang seperti itu Itu menjadi makanan buat makhluk-makhluk sekitar gitu ya Untuk beberapa tempat tertentu tuh bisa Hmm Karena kalo misalnya kita bicara bahkan aku aja nih kak Sebagai anak yang biasa ngeliat mereka Kalo untuk aku disuruh buat Frisley naik gunung aku gak berani sampe saat ini Naik gunung gak berani berarti ya Oh Karena aku tau resikonya ketika aku berhadapan dengan mereka Komunikasi antara aku dengan mereka Dan apa perlawanan dari para jin tersebut tuh kayak gimana besarnya Hmm Nah kalo disini kalo kakak nanya Bener gak sih itu salah satu gangguannya? Bener Hmm Jadi dia ngerasa mungkin Aku gak bisa menyebutkan iya atau tidak ya Tapi kan namanya cowok lebih gampang untuk buang air kecil tuh Ya kayak yang namanya di hutan gitu ya Hmm Tapi aku liat tuh memang dia tertarik dan dia Apa ya kayak ngerasa Lah makanannya mana nih? Oh gitu Jadi yang aku liat tadi di pohon belakang Itu ada sosok besar tinggi gede Itu kayaknya udah sering banget Atau aku gak tau ya kakak sempet ngalamin Atau mungkin temen-temen case yang lain ngalamin Sempet ada denger suara kayak Bukan auman tapi kayak cowok Hmm gitu Hmm Suara berat Hmm Karena yang aku liat sosok yang paling sering Ngiterin di area kalian itu Si sosok tinggi besar itu Ya sebenernya itu juga Kan gendruo nya itu di Diperankan oleh sama aktor juga namanya Satrio gitu ya Cuman kan gak keliatan ya wajahnya Hmm Jadi ada sempet dimana Cuman gak sempet di BTS nya Aku gak gak dapet Dimana dia gak bisa ngelepas Ininya Hmm Apa Gendruo si kostumnya itu Jadi gak bisa lepas sampe pingsan Nah kata coach acting nya Coach acting aku yang dia lebih Lebih Apa istilahnya lebih peka ya Namanya mas Mas Banyu Bening Anak Jogja Itu dibilang memang dalam setiap adegan Ya Yang bisa liat di belakangnya ada beneran Iya Wah Kayaknya aku juga ngeliat pas tadi Kakak berdiri Eh kok ada perempuan ya ngeliatin Gila Padahal di sosial media dicaci maki ya Ternyata banyak yang tertarik Iya banyak yang tertarik banget Kumis nya ya Hahaha Nah tapi ini aku penasaran nih Fris Ah betul Karena aku juga pernah kepo-kepo ya Kamu katanya ada sesuatu yang berhubungan dengan batu Sampai kamu harus Mengembalikan Apa sih itu sebenernya Jadi sebenernya waktu itu Waktu itu banyak banget yang nyuruh aku Kak komunikasi dong sama arwahnya Oh netizen nih Iya Ayu Bima dan lain-lain Dan aku mengatakan gak ada yang namanya Kita sebagai manusia bisa berkomunikasi dengan arwah Orang yang sudah tidak ada di dunia ini Karena memang akan selalu ada jin yang berusaha menyerupai Menjadi sosok dia Merekam semua aktivitas dan memori Aku tuh bener-bener kayak Ngerasa kaget kan Pada saat aku datang Astral projection Aku tuh dapet kayak batu gitu Lumayan Gak dibilang gede Gak juga kecil gitu Nah aku tuh gak inget apa-apa Tapi aku kayak dikasih di tangan Sampai kini pada saat aku bangun Astral projection itu Dimana aku tuh ngerasa tidur Tapi ternyata aku jalan Gitu Nah pas aku bangun aku kok ngerasa tangannya panas doang Nah malemnya aku mimpi lagi Kalau diminta sama si sosok ini Untuk dikembalikan Karena tidak baik Kalau misalnya itu tidak pada tempatnya Terus aku bingung dong Karena aku gak ngambil gitu Aku gak ngambil Aku dikasih gitu-gitu Dan prosesnya tuh Sampai mama sholat malem dan lain-lain Berapa ya Kita kayak Lebih dari satu minggu lah Baru bisa Tidur nyenyak Tanpa Ada Astral projection Batunya sekarang mana? Oh enggak, gak ada Bukan batu Bukan batu Kayak batu gitu Jadi kayak bener-bener Ditaruh di tangan Selama bangun Sampai besok-besoknya Ngerasa kayak panas aja Tapi bukan batu asli Iya Fris Kamu aja ngerasa kayak panas gitu ya Iya Terus kayak sampe seminggu Gak bisa Gak bisa tidur seminggu lebih ya Iya Karena kayak dimimpiinnya tuh Selalu sama sosok baik Sebenernya yang menurut aku tuh Dia gak ngeganggu Gak serem sama sekali Tapi jawabannya tuh Omongannya selalu kayak Kami tidak memulai Kembalikan pada tempatnya Jadi kan aku kayak Gimana sih Aku gak ngapa-ngapain Terus gimana gitu Eh Fris Fris Nih aku punya cerita satu lagi ya Waktu itu nih ada namanya Karakter yang jadi Widya nih Nah diperankan oleh Adina Thomas Oke Jadi waktu itu memang aku Sebenernya mungkin Lebih enak kalo Adina Thomas dateng kesini ya Tapi aku penasaran nih Oke Jadi dia dateng kesatu tempat Terus dia gak kuat Sampai dia pingsan akhirnya Jadi dia ngerasa bahwa Dia masih in character Dia fokus disitu Dan itu tempatnya kayak deket Air terjun gitu Dan memang itu red zone katanya Oke Sampai akhirnya pingsan Kok bisa dia pingsan Itu kira-kira kenapa ya kalo kayak gitu ya Tapi kok Iya sih bener harusnya ada Kak Dinda nya ya Tapi yang aku lihat mungkin pada saat itu Kak Dinda aku gak tau dia abis menstruasi Atau akan menstruasi Oh Jadi yang aku lihat sebenernya Kak Dinda memang ada yang nyukain Berusaha untuk menarik Kak Dinda Untuk masuk ke dimensi mereka Sebenernya mereka tidak ada niatan buruk Tapi dia ngajak untuk menceritakan sesuatu Banyak dari jin ketika memang dia bisa Berkomunikasi sama manusia dan cukup kuat Kan kadang kalo kita taunya jin itu apa sih Pocong, kutil anak Biasalah ya Kutil anak kerjanya kalo gak nangis ketawa Nangis ketawa, udah Tapi kalo ada jin yang lumayan kuat Dia tuh bisa bercerita Kak Mungkin Kakak ngerasa kayak Iya gue semalam kok mimpi ya Gue ketemu sama bapak-bapak Tiba-tiba bapak-bapaknya itu cerita Bla 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 Mungkin sebenernya tanpa kakak sadari Itu adalah jin yang ikut Sebenernya kayak Bisa disebut kakak ketempelan Tapi dia mau bercerita Tentang apa yang dia alami Gitu Jadi sebenernya Pada saat itu kalo kak Dinda gak kuat Kerasukan Oh bisa kerasukan ya Tapi aku setuju sih Karena kalo aku selalu bilang ya ke temen-temen Kayak Gue lagi bingung banget nih Lagi ada di intersection Kayak Gue harus mengambil Keputusan apa ya dalam hidup Gitu aku selalu bilang kayak Lu ngomong sama Tuhan Regardless agamanya apa ya Betul Karena selalu aku percaya loh Kayak Lu kalo ngomong sama Tuhan Pasti dijawab Pasti loh Misalnya kayak kita lagi di jalan nih Tiba-tiba kita ngeliat sign gitu Itu gak boleh dianggap enteng Iya gak boleh diremehin Gak boleh diremehin Dan pada saat kita sudah bisa Mendengar suara itu Itu bisa kayak Bisa jadi lebih tajam lagi kan Untuk mendengar Ya positifnya suara Tuhan lah Gitu Pokoknya apapun itu yang gak bisa kita lihat dengan mata Bener Bener Nah ini apa namanya Oh iya 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 Ini tangannya kok Gitu Gitu Ini kok jadi nyaman disini gitu ya Oke Tapi kak Kakak tuh sadar gak sih Kalau sebenernya ini Ini diluar dari karakter Anton Iya Di luar dari KKN Desa Penari Itu Aku penasaran Pandangan kakak sendiri terhadap mereka Dalam tanda kutip Kakak tuh gimana sih? Maksudnya percaya atau tidak? Atau kakak bahkan pernah mengalami hal-hal yang kayak gini? Oh saya sangat percaya terhadap roh-roh yang ada di udara Baik itu positif negatif juga ya Bahkan yang di surrounding saya juga Tapi saya selalu percaya bahwa Roh yang ada di dalam kita itu lebih besar Daripada roh-roh yang ada di luar situ Gitu kan Jadi selalu saya percaya bahwa Kadang-kadang kita tuh selalu ngerasa kecil di dunia ini Kita ngerasa kayak kita sendiri Kan banyak yang harus healing Karena aku ngerasa lonely gitu ya Healing-healingnya dulu Healing-healing Pepepep gitu kan Nah tapi aku selalu percaya bahwa Setiap orang itu ada angelsnya Yang jagain dia Dan itu tuh Gak satu dua ya Itu multiply Terus Terus Jadi kalau aku mengambil sisi positifnya Itulah yang ngejagain Bahkan aku dan orang-orang yang percaya di luar sana Bener sih Karena sebenernya Dari kalau aku diizinin untuk ngebaca Sebenernya bukan baca kakaknya ya Tapi aku lihat Kak Kelvin ini kan tipikal yang sangat amat Punya feeling yang kuat terhadap sesuatu Termasuk ketika bertemu dengan orang Mau bisnis sama orang Mau kerjasama Kakak akan selalu ada feeling yang kuat banget Kayak Kayak gak bener deh Kayaknya ini kayaknya itu Tapi kakak tuh Pernah ngeh gak sih Kalau sebenernya kakak secara garis keturunan Ada yang ngejagain Oh ya? Wuh menarik banget nih Beneran ada yang ngejagain kakak Oh gitu ya Ada yang ngejagain kakak Tapi dia emang gak ngegang bu Gak serem sama sekali Karena aku lihat dia ngikutin kakak tuh Dari usia kakak 8-9 tahun Berarti saat dia Sebelum aku usia 7 Dia gak ngikutin ya? Kayaknya enggak deh Aku gak tau Karena keturunan biasanya Kalau keturunan itu Dia juga ada waktunya kak Misalnya ketika kakak usia Mau 60 tahun Dia akan ikutin Entah itu keponakan kakak Atau apa Tapi yang masih mempunyai garis Keturunan keluarga Oh seperti itu ya Tapi gak serem sama sekali Mungkin itu juga yang bikin kakak Selama syuting di lokasi kakak kayak Yaudah fine-fine aja Walaupun merinding-merinding tetep ada ya Ada Tetep ada ya Tapi bener loh Maksudnya ini cerita ya Kadang-kadang kita misalnya di dunia musik Apa segala macem itu Kadang-kadang adalah cerita-cerita Di balik layarnya ya gitu Jadi setiap aku tuh mau berusaha Yang bandel-bandel gitu Bahkan sampai aku waktu itu Pernah bikin videoclip juga ya Disupport sama pemerintahan Belanda Kita mau cobain nih Ke Red Light District Wisata kan Oh pengen Itu Kamu tau gak apa yang selalu terjadi sama aku? Aku tertidur Iya kan Aku baru mau bilang Pasti kakak dibikin gak jadi pergi gitu Gak jadi pergi Ke kota apa Misalnya wisata Oh ini yang Misalnya yang ya begitulah gitu ya Ada satu Ingat banget aku di satu kota lah Di Jawa Aku gak sebut namanya ya Iya Itu Jadi pas keluar hotel Ayo Vin kita cobain Oke oke Gue cuman pengen liat-liat aja kayak gimana Keluar hotel Begitu keluar parkiran Aku tidur Pas balik Loh kok kita masih ada di parkiran Itu semua temen-temen pada ketawa Biarin biarin Udah gak jadi Vin kita gak jadi pergi Beberapa bulan kemudian Temen baru cerita Bahwa aku tuh Tidur setidur-tidurnya Bahkan berusaha dibangunin tetap gak bangun Jadi kakak bangun malah pas udah balik lagi tuh Di tempat yang sama Di tempat yang sama di depan lobby hotel itu Iya Terus aku ceritakan Wah kamu ada Biasakan kalo misalnya keluarga Yang tertua kan Kamu harus baik-baik lah Kelvin Jangan macem-macem kau gitu Gak bisa lah aku Aku biasanya kayak gini-gini Selalu aku tidur Tulang Aku bilang gitu kan Aku selalu tidur Oh iya Ya sudah kamu jangan lawan Itu doopung Katanya gitu Bener Soalnya aku ngeliat itu Aku ngeliat itu bener-bener ngejaga banget In positive way Banget ya In positive way ya Oke Yeay Seneng banget Podcast versus bareng sama Kak Anton Alias Kak Kelvin Kebalik ya Seneng banget Gak apa-apa biar orang Biar orang tau ya Kalo kakak tuh berhasil memerankan orang Anton Tapi kakak gak sakit hati kan Sama komen-komen mereka yang kayak Oh enggak Sama sekali Enggak apa Karena pada saat pun podcast Aku merasa juga pada saat kita bikin podcast ini Sebuah karya kan Pada saat ini sudah diposting Dan disaksikan banyak orang Ini udah menjadi milik publik gitu Jadi apapun pendapat kalian Ya itu mereka berhak gitu Bener Jadi kita tinggal ngeliat aja Oh mungkin yang negatif Kalo misalnya bisa dijadikan pelajaran ya Kita ambil Kalau bener-bener gitu Ya namanya juga manusia ya Pasti ada yang Ngetiknya mah jahat Padahal hatinya baik Iya hatinya baik Setuju banget Setuju banget Oke deh terima kasih banyak kak Kelvin Thank you banget Senang banget bisa ngobrol banyak Dan Oprah Entertainment Dan semua tim yang bertugas juga ya Pastinya Terima kasih untuk Oprah Squad juga Karena udah dengerin Dan nonton kita dari awal sampai terakhir Gak boleh skip Dan jangan lupa di like Comment Dan subscribe Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih